Orang yang dikirim terbang tentu saja adalah Tuan Suci Langit. Kalau tidak, para ahli yang menonton di samping tidak akan begitu terkejut. Lagi pula, menurut pendapat mereka, bakat dan ranah budidaya Tuan Langit Suci berada di atas Feng Hao. Tidak ada alasan baginya untuk kalah dari orang seperti Feng Hao yang memiliki latar belakang yang tidak diketahui. Namun, Overlord Skysane dikalahkan dalam satu pukulan. Dia dikalahkan secara menyedihkan. Ketika dia mendarat jauh, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Tinju yang bertabrakan dengan Tinju Tuan Langit Suci itu berantakan dan bahkan tulang-tulangnya terlihat. Overlord Skysane tergeletak di tanah dan tidak bangun. Sorot matanya sangat kacau. Dia tidak percaya bahwa dia akan dikalahkan oleh seseorang yang selama ini dia anggap remeh. Terlebih lagi, dalam situasi seperti ini. Awalnya, Overlord Skysane ingin memprovokasi Feng Hao agar Feng Hao menyerangnya. Kemudian, dia akan mempermalukan Feng Hao di depan orang banyak untuk membangun momentumnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa rencananya yang cermat untuk memprovokasi Feng Hao akan menyebabkan dia kehilangan muka dan malah membantu Feng Hao. Situasi tersebut membuatnya sangat marah hingga hampir memuntahkan darah. Sekali lagi, dia memuntahkan setegup darah. Dibandingkan dia, Feng Hao jauh lebih tenang. Wajahnya tenang dan hanya meninggalkan bekas yang panjangnya kurang dari setengah meter di tanah. Kesenjangan di antara mereka terlihat jelas. Hal ini menyebabkan semua orang tanpa sadar menghirup udara dingin. Cara mereka memandang Feng Hao langsung berubah. Ada yang kaget, ada yang kaget, dan ada yang khawatir. Lagi pula, jika dia bisa dengan mudah menang ketika ranah budidayanya lebih rendah daripada milik Tuan Suci Langit, itu membuktikan bahwa bakatnya berada di atas milik Tuan Suci Langit. Orang seperti itu pasti akan memiliki prestasi luar biasa di masa depan. Selama ada kesempatan, dia pasti bisa mengambil setengah langkah itu di masa depan. Mungkin Feng Hao saat ini tidak memiliki pendukung yang kuat untuk diandalkan. Namun, dengan bakat dan kekuatan yang ia tunjukkan, kemungkinan besar ia bisa menciptakan pendukung yang kuat bagi keturunannya. Kue besar yaitu Pengleiwel telah dibagi oleh banyak kekuatan. Ini adalah para tetua dari pasukan teratas. Tentu saja, mereka tidak senang melihat orang lain berbagi kue dengan mereka, terutama orang yang berkuasa. Untuk sesaat, mentalitas mereka berbeda. Beberapa dari mereka bahkan mengungkapkan niat membunuh yang samar-samar. Cara terbaik untuk menghadapi seorang jenius yang berbakat adalah dengan membunuhnya dalam buayan sebelum dia dewasa. Kalau tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Namun, ketika mereka melihat Letian dan Fatih Wei yang tanpa ekspresi, yang memiliki senyuman tak terduga di wajahnya, mereka segera menarik kembali pikiran mereka. Orang-orang di dunia Pengleiwel hanya memiliki pemahaman yang samar-samar tentang apa yang terjadi pada kekuatan tertinggi yang menyinggung Letian. Namun, sebagai tetua dari kekuatan besar lainnya, mereka secara alami tahu lebih banyak. Sama seperti mereka, bahkan setelah menyinggung suatu kekuatan, bahkan jika pihak lain memiliki Kaisar Agung setengah langkah sebagai pendukungnya, mustahil bagi mereka untuk meminta maaf kepada juniornya. Dapat dilihat bahwa kekuatan utama yang menyinggung Letian berada di bawah tekanan besar. Oleh karena itu, tidak ada yang berani memprovokasi Letian di kemudian hari. Orang-orang biasa, bahkan kekuatan kelas satu yang tidak mengetahui cerita di dalamnya, tahu bahwa hal yang paling mereka curigai adalah bahwa kekuatan yang dimiliki Letian relatif tua dan memiliki fondasi yang kuat. Namun, pada saat ini, karena Feng Hao berdiri bersama Letian, mereka harus mempertimbangkan pemikiran Letian. Jika tidak, kemungkinan besar hal itu akan menimbulkan masalah yang tidak terduga. Adapun Huang Fu Hu Shuang, ekspresi wajahnya yang dingin tidak berubah sama sekali. Seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat mengganggu hatinya. Dia tidak terkejut sama sekali. Selain itu, juga karena Huang Fu Hu Shuang tidak memiliki niat untuk menyerang Feng Hao saat ini, yang membuat penonton semakin bingung. Niat membunuh di mata Huang Fu Hu Shuang tidaklah palsu. Artinya pasti ada sesuatu yang membuatnya khawatir, itulah sebabnya dia tidak menyerang. Pikiran ini menyebabkan jantung banyak orang berdetak lebih cepat. Lambat laun, beberapa pemikiran asli di mata mereka langsung terkubur. Kamu bahkan lebih tidak berguna dari yang kukira. Melihat Overlord Sky Sane yang memuntahkan darah lagi, Feng Hao berkata dengan acuh tak acuh. Tidak ada kegembiraan sama sekali dalam suaranya, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak penting. Bajingan Putra Suci Tuan Langit, yang awalnya dalam keadaan kebingungan, tiba-tiba menjadi marah ketika mendengar kata-kata Feng Hao. Dia melompat dan menatap Feng Hao dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Aura di tubuhnya melonjak dan itu seperti ombak yang mengamuk menghantam pantai. Suara ledakan yang dalam terdengar di sekitarnya dan riak-riak yang terlihat muncul di ruang sekitarnya. Lapisan demi lapisan tanah terkikis dan tanah beterbangan di udara. Boom! Kuali ilahi berkaki empat muncul di tangannya. Itu seperti binatang buas yang memandang dunia dengan ekspresi ganas. Mulut Kuali itu seperti mulut besar yang membuat orang merasa seolah-olah pikirannya sedang dilahap olehnya. Overlord Skysane mengeluarkan Panyun Divine Cauldron lagi. Jelas sekali bahwa dia siap bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Sepertinya kamu belum membuat kemajuan apapun. Melihat ini, Feng Hao menggelengkan kepalanya sedikit seolah dia sangat kecewa dengan penampilan Overlord Skysane. Dia sama sekali tidak menganggap serius Overlord Skysane. Membunuh. Mata Overlord Skysane memerah ketika dia melihat Jian Wu Shuang meremehkannya. Kekuatan ilahi dalam jumlah tak terbatas melonjak ke dalam Kuali Ilahi. Tiba-tiba, seekor binatang besar setinggi puluhan meter muncul di langit. Ekspresinya ganas dan matanya seperti lonceng tembaga. Itu tampak seperti Dewa Ganas yang keluar dari neraka. Aura yang melonjak menyebar ke seluruh area dan ekspresi semua orang berubah. Kuali Ilahi Panyun adalah senjata ilahi kuno yang asli. Meskipun Overlord Skysane tidak dapat mengaktifkan kekuatan ilahi tertinggi di dalamnya, aura yang dipancarkannya tidak bisa diremehkan. Itu sudah mencapai puncak peringkat sembilan tingkat Sein. Melihat Feng Hao lagi, dia berada di pusat badai. Namun tangannya masih kosong, seolah sudah menyerah dan tak berniat mengeluarkan senjatanya. Hal ini menyebabkan semua orang tanpa sadar terkejut. Namun, kali ini, tidak ada yang berani meremehkan Feng Hao. Sebaliknya, mereka ingin tahu bagaimana Feng Hao akan menangani hal ini. Mengaum. 1762 Seekor binatang buas berukuran besar yang sepertinya mampu melahap matahari turun dari langit dengan kekuatan yang menakutkan hingga membuat hati seseorang bergetar. Kaki depannya yang besar seperti pilar yang menopang langit mendarat dengan kuat di kepala Feng Hao. Pada saat ini, Feng Hao akhirnya bergerak. Pupil matanya yang awalnya hitam pekat perlahan berubah menjadi warna kehitaman, seolah tertutup lapisan kabut. Pada saat yang sama, tangannya membentuk segel tangan misterius. Aura besar yang seberat gunung dan seluas laut tiba-tiba menyebar dari tangannya. Segel tangan menjungkir balikkan langit. Kata-kata sedingin es itu keluar dari mulut Feng Hao seolah-olah dia sedang memberikan penilaian. Segel tangan besar berwarna abu-abu yang dikelilingi oleh ratusan busur petir segera terbentuk. Kemudian, dengan serangkaian ledakan sonic, ia langsung bertabrakan dengan binatang besar yang menerkam ke arahnya. Boom! Binatang besar itu mengangkat kakinya dan langsung menendang segel tangan besar itu. Segera, ledakan teredam terdengar, menekan segalanya. Seluruh area berdengung. Saat keduanya bertabrakan, cahaya terang dan menyilaukan meledak, menyebabkan orang tidak dapat melihatnya secara langsung. Angin kencang meletus dan menyapu lapis demi lapis. Dalam sekejap, retakan mengerikan muncul di tanah sekitarnya, menyebabkannya tenggelam sedalam puluhan meter. Sedangkan bagi penonton, mereka memilih menghindarinya. Penghalang tak kasat mata dibentuk untuk menahan serangan angin kencang. Hanya sedikit orang yang bisa mengabaikannya. Dalam sekejap, mata banyak orang kembali membelalak. Ketidakpercayaan dan keterkejutan muncul di mata mereka. Beberapa orang dengan pengendalian diri yang lemah mau tidak mau menghirup udara dingin dengan ringan. Mereka dapat melihat dengan jelas bahwa ketika cetakan tangan besar itu bertabrakan dengan binatang raksasa itu, kaki depan binatang raksasa itu telah hancur berkeping-keping oleh cetakan tangan tersebut. Meski binatang raksasa itu tidak meledak, tubuhnya telah meredup dan tidak lagi ganas seperti sebelumnya. Tidak jauh dari situ, Overlord Skysane, yang memegang Panyun Divine Cauldron, memiliki bekas darah merah di sudut mulutnya. Wajahnya pucat dan dia basah oleh keringat, seolah-olah dia adalah orang yang sekarat. Matanya dipenuhi ketakutan saat dia memandang Feng Hao dengan takjub dan takut. Perubahannya terlalu besar. Dia ingat bahwa Feng Hao masih sedikit lebih lemah darinya saat itu. Setelah beberapa dekade perbaikan, dia yakin bahwa dia dapat sepenuhnya mengalahkan Feng Hao pada saat itu. Namun, dia tidak menyangka bahwa saat dia membaik, Feng Hao juga meningkat. Pada saat ini, Feng Hao telah mencapai tingkat yang hanya bisa dia hormati. Dengan menggunakan tangan kosongnya, Feng Hao berhasil memblokir serangan senjata ilahi miliknya. Terlebih lagi, dari kelihatannya, Feng Hao lebih unggul. Dia tidak ragu bahwa selama Feng Hao mengirimkan jejak telapak tangan lainnya, binatang raksasa ini pasti akan hancur berkeping-keping. Overlord Skysane tidak dapat menerima hasil seperti itu. Dia menggelengkan kepalanya karena bingung dan matanya dipenuhi kepanikan. Dia berteriak bahwa itu tidak mungkin dan dia kehilangan kendali atas pikirannya. Harga dirinya, pengendalian dirinya, dan keyakinannya benar-benar hancur oleh segel tangan Feng Hao saat ini. Feng Hao menggoyangkan telapak tangannya yang kesakitan. Dia mengangkat kakinya dan perlahan mendekati Overlord Skysane. Jelas sekali, dia sudah memutuskan untuk membunuh. Dia tidak bisa membiarkan musuh berbakat seperti itu terus berkembang. Kalau tidak, dia akan menjadi bahaya tersembunyi. Berhenti. Tiga tetua dari Overlord Skysane Len menghalangi jalannya dan melepaskan aura mereka, mencoba menghentikannya untuk bergerak maju. Astaga! Seolah-olah dia sudah menduga ini, Feng Hao menginjak tanah dan terus maju. Pada saat yang sama, dia memadatkan segel tangan abu-abu besar dengan busur listrik dan langsung menyerang ketiga tetua itu. Dia sama sekali tidak peduli dengan hasilnya. Dia bergerak ke samping dan muncul di depan Overlord Skysane, yang masih linglung. Aku akan mengambil nyawamu. Kata-kata dingin itu terdengar di telinga Tuan Langit Suci. Saat dia sadar, cahaya di depannya sudah redup. Hal terakhir yang dilihatnya dalam hidupnya adalah sosok buram seperti dewa. Feng Hao dengan cepat menarik telapak tangannya dari hati Tuan Langit Suci. Sosoknya menghilang dari tempatnya dan dia mengambil nyawa. Santo! Ketiga tetua dari Overlord Skysane Len berteriak kesakitan. Mereka dengan cepat mengulurkan tangan untuk menangkap tubuh Overlord Skysane yang perlahan jatuh ke tanah. Wajah mereka dipenuhi teror. Hatinya langsung hancur dan dia sudah mati. Bahkan jika ada seorang imortal di dunia ini, dia tidak akan bisa diselamatkan. Kebanggaan satu generasi dunia penglai telah jatuh begitu saja di depan mata semua orang, menyebabkan para penonton menjadi bingung. Dapat dikatakan bahwa hampir tidak ada kemungkinan orang seperti Tuan Suci Langit mati di dunia penglai. Pada akhirnya, mereka semua akan menjadi Tuan yang tiada taranya. Tidak pernah ada pengecualian. Namun, ada seseorang yang berani mengambil nyawa orang jenius tersebut. Hal ini membuat para penonton gemetar ketakutan dan mereka memandang Feng Hao dengan cara yang berbeda. Mereka tidak bisa tidak mengungkapkan ekspresi ketakutan ketika mereka melihat bagaimana Feng Hao membunuh penerus kekuatan tertinggi. Membunuh penerus kekuatan tertinggi akan menimbulkan kemarahan kekuatan tersebut. Oleh karena itu, meskipun mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya, tidak ada seorang pun yang berani melakukan tindakan terhadap orang suci. Dapat dikatakan bahwa ketika seseorang menjadi seorang saint, pada dasarnya dia bisa mewakili sebuah kekuatan. Memprovokasi orang suci sama dengan memprovokasi otoritas pasukan. Jika seseorang tidak bereaksi dengan keras, mereka tidak akan mampu membangun pijakan di masa depan. Pada saat yang sama, di dataran tinggi cekungan, Overlord Skysane, yang memiliki senyum tipis di wajahnya, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Dengan membalikkan tangannya, Leontine Giok yang mempesona hancur berkeping-keping. Segera, wajahnya berubah suram dan gelombang aura tidak stabil menyebar dari tubuhnya. Ini mengirim para tetua dari Overlord Skysane Lens terbang. Perubahan aneh dari Overlord Skysane Lens segera menarik perhatian orang lain. Leontine Giok yang hancur di tangannya sedikit menyilaukan mata banyak orang. Orang suci telah terbunuh. Salah satu tetua dari Overlord Skysane Lens berteriak dengan suara gemetar dan mengungkapkan alasannya. Segera, sepasang mata di sekitarnya dipenuhi keheranan. Beberapa dari mereka bahkan diam-diam mengungkapkan ekspresi sombong. Kematian Overlord Skysane Lens jelas merupakan hal yang baik bagi mereka. Dengan terbunuhnya orang berbakat seperti itu, Overlord Skysane Lens tidak akan dapat menemukan sein lain dalam waktu singkat. Tidak peduli siapa itu, aku pasti akan memusnahkan seluruh klannya. Suara mara Overlord Skysane Lens seperti guntur yang teredam, meledak di langit dan menyebar hingga ribuan mil. 1763 Kematian Tuan Suci Langit telah menimbulkan keributan. Namun, bahkan Tuan Langit Suci tidak mencurigai Feng Hao. Bagaimanapun, putra suci dari Tuan Suci Langit dilindungi oleh sekelompok tetua pendiri. Orang biasa tidak mempunyai kemampuan itu. Oleh karena itu, Holy Master Overlord Skysane tidak mempersulit Jiang Feng. Beritanya belum menyebar, dan tidak ada yang tahu jawaban sebenarnya. Mereka hanya bisa memilih untuk menunggu. Pada saat ini, di depan jurang, ketiga tetua dari Tanah Suci Tuan dipenuhi amarah dan niat membunuh setelah kepanikan awal mereka. Nak, aku ingin kamu membayar dengan darahmu. Orang tua, yang berada di puncak alam Suci Orde ke-9, meraung ke arah Feng Hao dengan ekspresi menyeramkan. Di saat yang sama, aura kuat tiba-tiba melonjak dari tubuhnya. Itu seperti gelombang mengerikan yang menutupi langit dan menutupi bumi saat ia menyerang Feng Hao dalam upaya untuk menghancurkannya. Dia jelas menggunakan tingkat kultivasinya untuk menekan Feng Hao, ingin menghancurkannya secara langsung. Di saat yang sama, dua doyan lainnya juga mulai bergerak. Mereka berubah menjadi dua binatang raksasa ganas yang mengikuti di belakang ombak dan maju menuju Feng Hao. Ini adalah situasi yang pasti mematikan. Dan ketiganya menyerang pada saat bersamaan, yang membuktikan bahwa mereka tidak berani meremehkan kekuatan Feng Hao. Lagi pula, dari serangan sebelumnya, mereka tahu bahwa Feng Hao mampu menampilkan kekuatan puncak Sein Pangkat ke-9. Mereka tidak ingin mendapat masalah sebelum membalas dendam. Saat Feng Hao hendak melepaskan segel naga pemakan surga, gelombang yang menutupi langit langsung berkurang. Dua binatang raksasa di belakangnya merintih dan menghilang tanpa jejak. Bang! Setelah melayangkan pukulan dan meledakkan gelombang besar yang mengalir ke arahnya, Feng Hao kemudian melihat situasi di sisi lain. Seketika, ekspresi matanya menjadi lesu. Tiga tetua dari tanah suci tuan perlahan jatuh ke tanah di depannya. Lalu, garis darah muncul di leher mereka. Darah segar mengalir keluar dan menodai tanah di sekitar mereka. Mereka tewas di tempat. Beberapa saat kemudian, Feng Hao menemukan bahwa orang-orang di sekitarnya telah mengalihkan pandangan mereka ke arah letian, yang menghadap ke jurang. Ketakutan, ketakutan, panik, segala macam emosi hadir di mata mereka. Tak perlu dikatakan lagi, ketika tiga tetua terkemuka dari tanah suci tuan menyerang Feng Hao, mereka tidak menyangka letian, yang berada di belakang mereka, tiba-tiba menyerang mereka. Bagaimanapun, letian adalah seseorang dengan latar belakang, tidak seperti Feng Hao, yang latar belakangnya tidak diketahui. Bahkan orang-orang yang melihatnya tidak dapat memahami mengapa letian menyerang. Ini setara dengan melibatkan letian dalam pembunuhan putra suci tuan langit. Tidak ada yang bisa menebak apa yang dipikirkan letian. Namun, masalah tersebut telah diputuskan dan letian tidak berniat membungkam mereka. Ini membuktikan bahwa letian tidak takut dengan balas dendam tanah suci tuan langit. Sepertinya tuan tanah suci telah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya mereka. Mereka pura-pura tidak melihat apapun dan tetap diam seperti patung kayu. Fiu, Feng Hao mengeluarkan seteguk udara keruh. Pandangan rumit melintas di matanya. Setelah ragu sejenak, dia masih berjalan menuju letian. Terima kasih. Suara tulus terdengar di telinga letian. Yang terakhir mengerucutkan bibirnya dan melirik ke arahnya. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke arah Fatih Wei dan bertanya, bisakah kamu membuka pintu batu itu? Ya. Si gendut Wei menganggupkan kepalanya. Alisnya dirajut menjadi satu dan dia berkata dengan nada agak tertekan. Namun, masih agak merepotkan untuk membuka pintu batu itu. Seiring dengan penjelasan Fatih Wei, semua orang akhirnya mengerti betapa menakutkannya formasi besar yang terkondensasi dari bumi ini. Dan ini juga alasan mengapa Huang Fu Shuang dan lelaki tua dengan kulit kemerahan tidak dapat membukanya setelah sekian lama. Sederhananya, dunia di dalam tablet batu sebenarnya adalah sebuah formasi besar. Bentuk dunia ini dibentuk oleh formasi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa jika seseorang ingin membuka pintu batu ini, mereka harus menghancurkan dunia ini. Hal ini menyebabkan semua orang tercengang, dan mereka praktis putus asa. Pintu batu itu terhubung ke seluruh dunia. Jika dunia ini dihancurkan, apakah dunia ini masih ada? Tanpa diragukan lagi, hal itu tidak akan ada. Oleh karena itu, pandangan orang banyak terus tertuju pada Fatih Wei. Karena itu adalah sebuah formasi, pasti ada cara untuk menghancurkannya. Tentu saja, mustahil untuk menghancurkan dunia ini. Namun, jika kita ingin membuka pintu batu, kita harus menemukan sembilan mata formasi yang tersembunyi di dunia ini dan menghancurkannya. Penatua berwajah merah yang datang bersama Huang Fu Wushuang berbicara dengan suara rendah. Ada kabut di matanya. Sembilan mata formasi semuanya tersembunyi. Kecuali kita bisa menggambar medan dunia ini, aku tidak akan bisa menentukan lokasi pasti dari mata formasi itu. Fatih Wei tersenyum padanya. Dia mengendurkan bahunya dan terus berbicara. Kata-katanya pasti membuat semua orang cemberut. Seberapa besar dunia ini, meski mungkin tidak sebesar domain di dunia luar, namun pastinya tidak kecil. Ingin menggambar medan seluruh dunia bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Kalau begitu, mari kita bagi pekerjaannya. Entah kamu menunjukkan mata formasinya atau kamu menggambar medannya. Fatih Wei memandang orang-orang dari empat faksi dengan niat jahat. Jelas sekali dia ingin membuat mereka bekerja keras. Hal ini menyebabkan ekspresi mereka tenggelam. Namun, saat ini memang tidak ada pilihan yang lebih baik. Lagi pula, mereka bahkan tidak tahu nama formasinya. Meskipun mereka sangat tidak mau, mereka tidak punya pilihan selain berpisah saat ini. Tidak lama kemudian, hanya Huangfu Wushuang, lelaki tua berwajah merah, Fenghao, Letian, dan Fatih Wei yang tersisa di tempat ini. Suasana kedua pihak tidak harmonis. Kali ini, Letian secara mengejutkan tidak menggoda Huangfu Wushuang. Selain itu, Huangfu Wushuang tidak menyembunyikan permusuhannya terhadap Fenghao. Sebab, suasana kedua pihak agak tegang. Kapan kalian benar-benar berjalan bersama dengan orang luar? Jarang sekali. Orang yang memulai topiknya adalah tetua berwajah merah. Kata-katanya mengandung sedikit ejekan dan ejekan. Tatapannya secara tidak sengaja menyapu Fenghao, dan sedikit rasa jijik muncul di matanya. Bahkan ketika Fenghao mengungkapkan kekuatannya sebelumnya, dia masih tidak menganggapnya serius. Dia tampak sangat meremehkan dan menganggap dirinya tinggi. Bahkan ada rasa jijik di matanya, seolah dia sedang melihat seekor semut. Hei hei, Pak Tua Buta, kamu benar-benar orang yang sibuk. Dengan siapa kami berjalan-jalan tidak ada hubungannya denganmu? Siapa yang memintamu begitu usil? Fatih Wei langsung memarahinya. Kata-katanya sepertinya sangat melindungi Fenghao. 1764. Fenghao berdiri diam di samping dan tidak mengatakan apa-apa. Ekspresi wajahnya tidak berubah karena perkataan lelaki tua berwajah merah itu. Matanya sangat tenang. Dia tidak mengira hati dan temperamen lelaki tua yang tampak baik hati ini akan begitu rendah. Dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang master. Dari mulut lelaki tua berwajah merah itu, tampaknya selain orang-orang di sisinya, selain Fatih Wei dan Letian, semua orang adalah eksistensi yang mirip dengan semut di matanya. Oleh karena itu, dia mengejek Fatih Wei, yang berada di pihak yang sama dengan semut. Namun, karena kecerobohannya sebelumnya, Fatih Wei melakukan serangan balik dengan paksa. Sebagai seorang aray Grandmaster, dia tidak bisa menerima ejekan dari seorang junior. Namun, dia tidak bisa membantah. Seketika, wajahnya memerah saat dia menatap Fatih Wei dengan marah. Seolah-olah dia ingin memotong Fatih Wei menjadi beberapa bagian. Bukankah orang tuamu memberitahumu bagaimana cara menghormati orang lain? Kata lelaki tua berwajah merah itu sambil mengertakkan gigi. Matanya dipenuhi amarah. Itu tergantung apakah pihak lain itu manusia atau bukan. Fatih Wei menyeringai bahagia dan tidak takut padanya sedikitpun. Dia berkata, lagi pula, mengapa saya harus menghormati orang yang lebih lemah dari saya? Kamu, kamu. Orang tua berkulit kemerahan itu marah dengan perkataan Fatih Wei sampai-sampai tubuhnya gemetar. Tinjunya terkepal begitu erat hingga terdengar suara berderit. Kekuatan mengerikan terkondensasi di tubuhnya dan aura besar mengalir menuju Fatih Wei seperti gelombang pasang. Jelas, dia masih memiliki keraguan dan tidak berani menyerang Fatih Wei secara langsung. Orang tua, saya menyarankan Anda untuk berhenti memanfaatkan senioritas Anda. Saya tidak mempercayainya. Wei gemuk tidak bergerak. Dia berdiri di formasi besar dan menatapnya sambil tersenyum. Rasa jijik di sudut mulutnya terlihat sangat jelas. Saat mereka berdua berdebat, aura yang sangat menakutkan meledak dari tubuh Huang Fu Wushuang dan langsung menarik perhatian semua orang. Gemuruh. Lingkaran cahaya lima warna yang mempesona mengelilingi tubuhnya. Lingkaran cahaya itu bergerak seolah-olah nyata dan menciptakan riak yang terlihat. Dia seperti seorang dewi yang turun dari surga. Dia luar biasa, cantik, dan kuat. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar sehingga membuat orang tidak berani memandangnya secara langsung. Boom. Huang Fu Wushuang tidak mengucapkan sepatah katapun. Dengan lambayan telapak tangannya yang berwarna putih giyok, pita lima warna langsung mengenai dada Feng Hao. Niat membunuhnya sangat menakjubkan, dan dia tidak menunjukkan belas kasihan sedikitpun. Surga membalikkan cetakan telapak tangan. Feng Hao sepertinya sudah menduga hal ini. Tidak ada rasa panik di wajahnya. Kedua matanya ditutupi lapisan kilau abu-abu. Dengan membalikkan tangannya, sebuah telapak tangan besar langsung ditampar olehnya, meledak ke arah pita. Boom. Tanpa ragu sedikitpun, pita itu langsung menghantam cetakan telapak tangan besar berwarna abu-abu. Seketika, suara ledakan rendah muncul dari pusat tabrakan. Kemudian, cetakan telapak tangan berwarna abu-abu tersebut justru terbelah seperti jaring laba-laba karena serangan tersebut. Pada akhirnya, itu meledak dengan suara keras. Angin kencang langsung menghempaskan Feng Hao, dan dia mendarat lebih dari 20 meter jauhnya. Dia terhuyung mundur lima atau enam langkah besar, menciptakan serangkaian lubang dalam di bawah kakinya sebelum dia berhenti. Noda pucat muncul di wajahnya. Huang Fu Wushuang jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Tidak hanya tingkat kultivasinya lebih tinggi darinya, kekuatan yang dia tunjukkan juga tidak kalah dengan miliknya. Baru sekarang Feng Hao tahu mengapa Huang Fu Wushuang bisa menahan serangannya di bawah hukuman surga. Dapat dikatakan bahwa jika hukuman surga tidak turun, orang yang akan jatuh pasti adalah Feng Hao sendiri. Serangan tiba-tiba Huang Fu Wushuang menyebabkan lelaki tua berwajah kemerahan itu tercengang, dan dia bahkan melupakan provokasi Fatih Wei. Dia memiliki pemahaman tentang Huang Fu Wushuang. Junior ini tidak hanya luar biasa berbakat, tapi dia juga sangat tenang dan tenang. Namun, saat ini, dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Mungkinkah itu dendam lama? Orang tua berwajah kemerahan itu sangat terkejut. Di antara mereka yang seumuran, jika mereka menyinggung Huang Fu Wushuang, tidak banyak yang bisa bertahan. Namun, Feng Hao, semut yang dianggap remeh, tidak hanya selamat, tetapi dia juga berteman dengan Le Tian dan Fatih Wei. Ini membuatnya mengevaluasi kembali Feng Hao. Dia sebenarnya tidak menderita luka apapun. Melihat bahwa Feng Hao hanya menderita akibat ledakan, lelaki tua berwajah kemerahan itu terkejut lagi. Dia sangat jelas tentang bakat Huang Fu Wushuang. Bahkan jika mereka berada pada tingkat kultivasi yang sama, sebenarnya tidak banyak orang di dunia ini yang dapat melawannya. Adapun Feng Hao, anak yang tidak diketahui asal-usulnya, dia sebenarnya bisa disandingkan dengannya. Bagaimanapun, Huang Fu Wushuang masih memiliki keuntungan besar dalam hal tingkat budidaya. Jadi ngomong-ngomong, bakat Feng Hao belum tentu kalah dengan Huang Fu Wushuang. Fatih Wei awalnya ingin bergerak, tapi dia melirik Le Tian dan melihat bahwa dia tidak berniat bergerak, jadi dia memilih untuk terus berdiri di samping dan menonton. Bagaimanapun, Feng Hao tidak terlalu dirugikan sekarang. Meskipun dia berulang kali di ledakan kembali, dia masih mampu menghadapinya. Bang, bang, bang. Serangan Huang Fu Wushuang menjadi semakin ganas. Dia melambaikan tangannya, dan dua pita menyembur keluar tanpa henti. Mereka membawa gelombang ledakan sonic yang menakutkan saat mereka berubah menjadi dua bayangan warna-warni yang memaksa Feng Hao ke dalam kondisi yang sedikit menyedihkan, dan dia bahkan hampir diledakkan beberapa kali. Pertama, dia merasa bersalah di dalam hatinya. Kedua, memang ada kesenjangan besar antara dia dan Huang Fu Wushuang. Namun, ini juga alasan mengapa dia tidak menggunakan kartu asnya. Naga petir hukuman surgawi adalah makhluk hidup yang lahir dari kehendak destruktif langit dan bumi. Delapan di antaranya setara dengan delapan hukuman surgawi yang turun pada saat bersamaan. Bahkan Raja Agung setengah langkah pun akan mengalami perubahan ekspresi di wajah mereka. Setelah digunakan, Feng Hao yakin delapan puluh persen bahwa dia bisa menang. Namun, dia tidak ingin menggunakan kartu asnya dalam situasi seperti ini. Huang Fu Wushuang menyerangnya segera setelah orang-orang dari pasukan lain pergi. Itu cukup untuk menunjukkan seberapa dalam kebencian Huang Fu Wushuang terhadap Feng Hao. Bang, bang. Setelah ledakan keras, Feng Hao sekali lagi terlempar. Wajahnya tertutup debu, dan pakaiannya hancur. Otot-ototnya yang kuat terlihat sepenuhnya, dan dia mengeluarkan perasaan yang meledak-ledak. Sial, apakah kamu sudah selesai? Setelah menderita kerugian satu demi satu, hati Feng Hao dipenuhi dengan kebencian. Matanya langsung dipenuhi dengan kekejaman, seperti binatang buas yang hendak melahap mangsanya. Dia bingung. Meskipun dia telah memanfaatkan Huang Fu Wushuang dua kali, dia masih belum mengambil langkah terakhir. 1765 Feng Hao juga tidak memiliki kesan yang baik terhadap Huang Fu Wushuang. Selain penampilannya yang cantik dan bakatnya yang luar biasa, tidak ada hal baik tentang dirinya. Dia penuh dengan dirinya sendiri dan sangat memikirkan dirinya sendiri. Seolah dunia berputar di sekelilingnya. Feng Hao bisa melihat ini sejak pertama kali mereka bertemu. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak tergerak oleh kecantikan tertinggi Huang Fu Wushuang. Dia memahami orang-orang seperti dia dengan sangat baik. Terlebih lagi, dapat dikatakan bahwa dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang mereka. Semakin berbakat seseorang, semakin kuat fondasinya, dan semakin jelas mereka menampilkan temperamen luhurnya. Orang-orang seperti itu tidak akan mempunyai teman karena mereka egois dan tidak membiarkan siapapun melampaui mereka. Untuk mencapai hal ini, beberapa dari mereka bahkan menggunakan cara-cara yang tidak bermoral. Oleh karena itu, 31 menit setelah berita seseorang memasuki tanah evolusi ilahi tersebar, mereka keluar satu demi satu dengan tujuan mengalahkan seseorang untuk membuktikan kekuatan mereka. Dan Huang Fu Wushuang adalah salah satunya. Tentu saja, tidak ada kekurangan orang seperti Letian yang keluar untuk bersenang-senang. Bagaimanapun juga, kultivasi adalah hal yang menjemukan dan membosankan. Banyak orang yang tidak tahan dengan kesepiannya, jadi tidak masalah selama mereka bisa menemukan alasannya. Namun pada saat ini, Huang Fu Wushuang selalu menganggapnya sebagai korban dan dengan percaya diri membalas dendam padanya. Apa yang dia andalkan untuk melakukan ini? Tidak diragukan lagi, kekuatannya hanyalah salah satu aspeknya, dan itu terutama karena dia memiliki dukungan yang kuat. Bagaimana mungkin Feng Hao tidak marah? Ledakan, ledakan. Saat lapisan busur listrik putih muncul di mata Feng Hao, Letian tiba-tiba bergerak, langsung mencegat pita mempesona Huang Fu Wushuang, dan berdiri di depan Feng Hao. Meski dia tidak mengatakan apapun, tindakannya sudah menunjukkan sikapnya. Jelas sekali dia memperhatikan situasi antara kedua pihak. Dia hanya memilih untuk bergerak ketika Feng Hao memutuskan untuk mengungkapkan kartu asnya. Jelas sekali dia ingin membantu Feng Hao menyembunyikan kartu truf yang sangat penting ini. Segera, perasaan hangat mengalir di hati Feng Hao. Tatapan awalnya yang tajam juga perlahan menjadi tenang. Ketika Huang Fu Wushuang melihat Letian ikut campur, jejak embun beku segera muncul di wajah cantiknya. Matanya juga berubah menjadi lima warna, seolah-olah itu adalah dua mutiara dewa lima warna. Cantik, tapi sangat berbahaya. Namun, Letian berdiri di depannya tanpa bergerak. Matanya sedalam jurang, dan sekali meliriknya akan menyebabkan seseorang memiliki ilusi mengerikan sedang dilahap. Meskipun dia tidak memperlihatkan auranya, hal itu membuat orang lain merasa bahwa dia setara dengan Huang Fu Wushuang. Ini adalah Letian, seorang jenius yang tidak kalah dengan Huang Fu Wushuang. Orang tua berwajah merah menyala itu sedikit mengernyit saat melihat mereka berdua berkelahi. Kemungkinan besar dia juga memahami situasi di antara mereka berdua. Jika mereka terlibat dalam pertarungan habis-habisan, itu pasti akan berakhir dengan penderitaan bagi mereka berdua. Pada akhirnya hanya akan menguntungkan pihak lain. Namun, ketika dia melihat mata warna-warni Huang Fu Wushuang yang acuh-ta'acuh, dia membuka mulutnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, dengan status Huang Fu Wushuang, dia tidak berhak memutuskan apa yang ingin dia lakukan. Ini juga alasan mengapa dia hanya memprovokasi Fatih Wei dan tidak menargetkan Letian. Penting untuk mengetahui keterbatasan diri sendiri. Kalau tidak, seseorang tidak akan bisa hidup lama meskipun dia memiliki kemampuan luar biasa. Apakah kamu yakin ingin ikut campur? Suara Huang Fu Wushuang sedingin es. Lingkaran cahaya lima warna yang menyelimuti tubuh halusnya beriak lapis demi lapis, dan memancarkan aura besar yang menakutkan hati. Letian tidak memiliki lidah yang fasih seperti sebelumnya, dan dia menjawab dengan diam. Namun, posisinya telah membuatnya berdiri dengan jelas. Jadi, kamu hanyalah orang tidak berguna yang hanya tahu cara bersembunyi di balik seorang wanita. Setelah keheningan yang lama, tatapan Huang Fu Wushuang mengarah ke Feng Hao, dan kata-katanya mengandung penghinaan yang mendalam. Jangan mengira aku tidak bisa melakukan apapun padamu. Saat kita bertemu lagi nanti, aku pasti akan mengambil nyawamu dengan kedua tanganku sendiri. Sama-sama kapan saja. Feng Hao sedang dalam suasana hati yang baik karena serangan Letian, dan dia menyeringai dalam-dalam pada Huang Fu Wushuang, menyebabkan sudut mulut Huang Fu Wushuang bergerak-gerak tanpa terasa. Dia langsung berbalik dan tidak memperhatikannya lagi. Memang benar, dia tidak pernah bisa mendapatkan keuntungan apapun melawan Feng Hao. Sebaliknya, dia akan selalu dipermalukan oleh Feng Hao. Ketika dia memikirkan hal-hal memalukan itu, rona merah muncul di wajah cantiknya, dan segera berubah menjadi sedingin es. Meski hanya sekilas, lelaki tua di sampingnya, yang bersinar merah, melihatnya dengan jelas. Segera, lidahnya sedikit keluh. Huang Fu Wushuang sebenarnya merasa malu. Dia menggosok matanya, dan dia sepertinya berpikir bahwa matanya sedang mempermainkannya, dan dia sedikit tidak percaya. Namun karena ulahnya tersebut, wajah cantik Huang Fu Wushuang seketika berubah menjadi semakin muram. Dia dengan dingin meliriknya, menyebabkan dia berdiri di sana dengan ekspresi serius, dan matanya tidak bergerak, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, badai sedang melanda hati lelaki tua berwajah kemerahan itu. Dia samar-samar menebak bahwa perubahan dan permusuhan Huang Fu Wushuang terhadap Feng Hao tampaknya tidak sesederhana permusuhan biasa. Kalau tidak, dengan status Huang Fu Wushuang, bukankah sangat mudah baginya untuk membunuh seseorang? Seseorang yang bisa memanfaatkan Huang Fu Wushuang membuatnya berpikir lebih tinggi tentang Feng Hao. Lagipula, bahkan di vaksinya, seseorang yang bisa memanfaatkan Huang Fu Wushuang belum lahir. Hehehe, kamu benar-benar hebat. Setelah Feng Hao masuk, Fatih Wei menyeringai dan meninju dada Feng Hao. Tatapannya sangat ambigu, dan bahkan iri. Bagaimana mungkin dia tidak iri? Ada banyak sekali orang yang mengejar Huang Fu Wushuang dan Letian. Namun, Letian, bunga yang lembut, telah dipetik oleh orang ini. Selain itu, Huang Fu Wushuang dan Letian memiliki hubungan yang ambigu. Jika hal ini sampai tersebar pasti akan mengundang kecemburuan banyak orang. Dia tidak bisa membayangkannya. Jika masalah ini menyebar, yang menderita pastilah Feng Hao, dan ada kemungkinan besar dia akan dibungkam. Lagipula, ini bukan pertama atau kedua kalinya orang-orang itu melakukan hal seperti itu. Feng Hao dengan malu-malu tersenyum, dan diam-diam melirik Letian. Setelah melihat bahwa dia tidak marah, dia bertanya pada Fatih Wei, Saudara Wei, apakah harta karun yang dapat memberikan keabadian di balik pintu batu ini? Berikan keabadian. Fatih Wei tersenyum aneh, lalu langsung berkata, apakah menurutmu ada harta ilahi yang dapat memberikan keabadian di dunia ini? Tetapi, Feng Hao tertegun dan menatapnya dengan bingung. Jika benda itu benar-benar dapat memberikan keabadian, maka di balik pintu batu ini, pasti ada eksistensi di atas alam dewa. 1766 Kata-kata Fatih Wei membuat Feng Hao terkejut. Segera setelah itu, dia juga berpikir bahwa jika memang ada harta ilahi yang dapat membuat orang hidup selamanya, kemungkinan seperti itu memang ada. Lagipula, tidak aneh jika orang yang selamat dari era kuno memiliki alam seperti ini. Bahkan mungkin saja mereka memiliki kultivasi yang lebih tak terduga. Namun, apa yang Feng Hao tidak bisa pahami adalah mengapa cahaya yang dipancarkan dari reruntuhan bisa memperpanjang umur seseorang. Apa sebenarnya yang menyebabkan hal ini? Sekarang dia memikirkannya, mungkin sebagian besar orang yang datang ke sini ingin mengetahui jawabannya. Lagipula, setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, era kuno dan zaman kuno yang sunyi, orang bijak tidak membuat banyak kemajuan dalam hal umur panjang. Seiring berjalannya waktu, sebagian besar dari mereka tewas dalam sungai panjang sejarah. Jadi, meski hanya ada petunjuk, itu tak ternilai harganya. Mengapa, kamu percaya bahwa manusia bisa hidup selamanya? Melihat Feng Hao sedang berpikir keras, Fatih Wei bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak banyak orang yang bisa membuatnya diperhatikan, dan Feng Hao sudah merasa terhormat menjadi salah satu dari mereka. Hal semacam ini, siapa yang bisa memastikannya? Feng Hao sedikit tersenyum. Dia tidak menyangkalnya, tapi dia juga tidak membenarkannya. Dia percaya bahwa karena Dao Agung Langit dan Bumi bisa ada selamanya, pasti ada alasan di baliknya. Hanya saja alasan tersebut belum ditemukan. Mungkin, jika dia menemukan alasan mengapa Dao Agung Langit dan Bumi bisa ada selamanya, mungkin manusia juga bisa hidup selamanya. Namun, hal semacam ini jelas bukan sesuatu yang bisa dia lakukan dengan wilayahnya saat ini. Dan tujuan Feng Hao saat ini adalah mematahkan belenggu saat ini dan menjadi seorang kaisar. Hidup ini singkat, dan dia tidak bisa tinggal di tempat yang sama. Fatih Wei membuka mulutnya, tapi dia tidak membantahnya. Sebaliknya, dia memandang Feng Hao dengan ekspresi aneh. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa Feng Hao sepertinya sedang memikirkan masalah keabadian yang tidak realistis, dan dia ingin mencapainya. Masih terlalu dini bagi orang-orang itu untuk kembali. Mengapa kita tidak pergi dan membunuh beberapa binatang kuno terlebih dahulu? Setelah berdiri di sana kurang dari tiga detik, dia dengan bersemangat menyarankan kepada Feng Hao. Tentu. Setelah melirik letian, Feng Hao mengangguk. Dengan demikian, mereka bertiga meninggalkan tempat ini dan memasuki pegunungan yang naik dan turun terus-menerus sekali lagi untuk mencari jejak varian binatang purba. Ketika mereka melihat ini, Huang Fu Ushuang dan lelaki tua yang awalnya berdiri di tempat itu saling bertukar pandang, dan kemudian mereka melesat menuju pegunungan di arah lain. Lagi pula, binatang purba dengan garis keturunan murni seperti ini sangatlah langka. Setengah hari kemudian, para tetua dari berbagai faksi akhirnya kembali ke jurang satu demi satu. Baru kemudian Feng Hao dan yang lainnya, yang telah memperhatikan tempat ini, segera kembali. Beberapa peta disatukan, meskipun deskripsi medannya tidak terlalu detail, namun gambaran umum medannya tidak jelas. Ngarai ini, di sini, dan di sini. Temukan sembilan tempat ini, lalu hancurkan medan di sana. Itu sudah cukup. Ketika Huang Fu Hushuang dan lelaki tua itu kembali, Fatih Wei dengan cepat menunjukkan lokasi sembilan inti formasi. Terlebih lagi, dia menyeringai puas pada lelaki tua itu, menyebabkan wajah lelaki tua itu langsung berubah muram. Setelah lelaki tua itu mengukur peta yang disatukan, dia tidak menyatakan keberatan apapun. Ini berarti tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakan Fatih Wei. Untuk sesaat, semua orang memandang Fatih Wei dengan tatapan membara. Bagaimanapun, dia masih muda dan pasti akan membuat terobosan di masa depan. Oleh karena itu, prestasinya di masa depan pasti berada di atas orang tua. Setelah itu, karena ke-6 vaksi tersebut terbagi menjadi 6 vaksi, tidak ada yang saling percaya, dan tidak ada yang ingin melemahkan kekuatan vaksinya. Situasi langsung menemui jalan buntu. Aku sudah tahu kalau kalian akan bertingkah seperti ini. Fatih Wei bergumam dan menyarankan, karena semua orang tidak mau pergi, maka hanya ada dua pilihan. Pertama, terus berlarut-larut. Kedua, pergi bersama. Tanpa ragu, semua orang memilih opsi kedua. Meskipun lelaki tua berwajah merah itu sedikit tidak mau bersama dengan keberadaan yang seperti semut di matanya, tidak ada yang mengizinkannya menjadi istimewa saat ini. Karena kali ini, mereka sudah mengetahui arah peta dan bergerak dengan tujuan tertentu, secara alami mereka sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 2 jam, medan dari 9 inti formasi dihancurkan sepenuhnya oleh mereka. Saat kembali ke jurang dataran, sekelompok orang bergegas maju dengan sekuat tenaga. Tidak ada keraguan bahwa yang berada di depan adalah Huang Fu Hu Shuang dan lelaki tua itu. Adapun Feng Hao, Fatih Wei, dan Le Tian, mereka mengikuti di belakang semua orang dan berada di belakang. Jika kamu ingin menjadi buruh, larilah lebih cepat. Ini adalah kata-kata asli Fatih Wei. Oleh karena itu, Feng Hao bukannya tidak sabar. Dia tergantung di belakang, tidak terburu-buru atau lambat. Gemuruh. Di tengah suara keras, pintu batu di tebing akhirnya terbuka. Segera, aura kuno melonjak keluar dari dalam, menyebabkan hati semua orang menggigil dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Itu karena mereka merasakan aura yang menyebabkan rambut mereka berdiri tegak dari aura tersebut. Itu sangat kuat, sangat kuat hingga tak terlukiskan. Mereka bahkan merasa bahwa sebelum aura ini, mereka hanyalah wujud yang mirip dengan semut. Perasaan tidak berdaya langsung muncul di hati mereka. Mungkinkah memang ada dewa yang hidup? Feng Hao, yang baru saja tiba, merasakan aura kuat yang menyebabkan jantungnya berdebar. Keterkejutan dan ketidakpercayaan segera muncul di matanya. Aura ini tidak mungkin palsu. Itu sangat kuat sehingga dia merasa bahkan Kaisar Agung setengah langkah seperti Jiang Feng tidak dapat dibandingkan dengannya. Jelas sekali, aura ini tampaknya telah melampaui alam Kaisar Agung setengah langkah. Setelah beberapa saat, ketika cahaya perlahan menyinari pintu batu, pemandangan mengejutkan muncul di depan mata semua orang. Di balik pintu batu, tidak terlalu luas. Itu seperti sebuah ruangan rahasia kecil. Di dalamnya ada banyak rak buku. Segala macam gulungan dan catatan bertumpuk di rak buku ini, tidak menyisakan banyak celah. Namun, di tengah ruangan batu ini, ada seorang lelaki tua berambut putih yang mengenakan pakaian kuno. Dia sedang duduk bersila di atas loh batu hitam. Ini bukanlah kerangka, tapi seseorang, seseorang yang hidup. Aura menyesakan keluar dari tubuhnya. Tanpa terasa, hal itu seolah mampu mempengaruhi aliran hukum langit dan bumi. Sangat menakutkan. Mundur. Orang-orang dari empat kekuatan besar berteriak ketakutan. Mereka segera mundur, tidak berani tinggal sedetikpun. 1767 Di kejauhan, beberapa orang yang masih memperhatikan keadaan berdiri di atas puncak pohon dan mengawasi dari jauh. Dalam waktu singkat, mereka melihat orang-orang dari empat kekuatan besar mundur dengan cepat. Seketika, rasa terdesak muncul di hati mereka. Iya Tuhan, sebenarnya ada seseorang yang hidup di ruangan batu itu. Seseorang yang bermata tajam berteriak kaget. Suaranya bergema di sekitarnya, dipenuhi keterkejutan dan ketakutan, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang sulit dipercaya. Setelah dilakukan penilaian, tempat ini dipastikan menjadi basis kekuatan puncak dari zaman kuno. Namun, karena alasan yang tidak diketahui, tempat itu menjadi sunyi sepi. Tidak peduli apa alasannya, orang-orang yang ada di area inti kekuatan puncak dari zaman kuno ini tidak mungkin lemah. Dalam sekejap, bahkan mereka yang berada jauh pun ketakutan. Beberapa dari mereka bahkan dengan cepat lari ke belakang, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Jika itu benar-benar dewa, maka tidak ada satupun penyusup yang bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Eranya sudah terlalu jauh, tidak ada yang ingat di alam mana para dewa berada. Namun, satu-satunya hal yang mereka tahu adalah bahwa bahkan seorang kaisar agung pun dapat dengan mudah membunuh siapapun yang memasuki relik ini. Saat ini, bahkan ada orang yang menyesal. Karena mereka tahu bahwa ada harta karun panjang umur di tempat ini, bagaimana mungkin tidak ada kemungkinan seperti itu. Namun, pandangan Feng Hao tertuju pada manik biru yang melayang di atas kepala lelaki tua itu. Matanya berkedip karena berbagai emosi. Itu adalah manik spiritual. Feng Hao, yang telah melihat dua manik spiritual, secara alami dapat mengenali objek familiar ini. Hanya dengan pandangan sekilas, dia yakin bahwa itu adalah manik spiritual. Kemudian, sebuah pemikiran terlintas di benaknya. Manik-manik spiritual benar-benar bisa membuat orang menjadi abadi. Meskipun selalu ada rumor bahwa manik spiritual mengandung rahasia keabadian, tidak ada yang bisa mengetahui kebenaran dari manik spiritual. Tidak ada yang bisa memahami jalan keabadian dari manik spiritual. Bahkan dikabarkan bahwa Evil Immortal Sovereign, yang mengejutkan satu generasi di zaman kuno, telah mengumpulkan beberapa manik spiritual. Oleh karena itu, dikabarkan bahwa dia telah memahami metode rahasia untuk membuat manusia abadi. Meski hanya rumor, namun masih ada dasar tertentu di baliknya. Dengan demikian, jelas bahwa lelaki tua di ruangan batu itu hanya mampu bertahan karena keberadaan mutiara spiritual. Meski dia terlihat tidak bernapas dan sudah mati, masih ada aura menakutkan yang menyebar dari tubuhnya. Ini sangat jelas terlihat. Mungkin, mutiara spiritual tidak hanya melindungi tubuh fisiknya, dan dia seharusnya tetap hidup. Untuk beberapa alasan, Feng Hao benar-benar memikirkan wanita misterius berpakaian putih di surga Xuanming di benua seratus ras ketika dia melihat lelaki tua berambut putih itu. Situasi ini sangat mirip. Mereka juga terkait dengan manik-manik spiritual, dan keduanya merupakan sisa-sisa dari zaman kuno. Orang-orang pada masa itu benar-benar masih hidup. Mereka selamat, emosi Feng Hao tidak lagi tenang saat ini. Gelombang mengerikan melonjak di dalam hatinya. Dari apa yang dia lihat, sudah ada dua contoh. Pasti ada lebih banyak kasus serupa. Mutiara spiritual adalah harta paling misterius di dunia. Itu bisa mendatangkan banyak keajaiban. Mungkin, di zaman dahulu, banyak orang berbakat yang memperolehnya dan memahami satu atau dua teknik khusus. Iya Tuhan, iya. Jantungnya bergetar, dan seluruh tubuhnya gemetar. Jika lelaki tua berambut putih ini benar-benar dewa yang hidup, perubahan apa yang akan dia bawa ke dunia ini? Pada saat ini, bahkan orang jenius seperti Huang Fu Hu Shuang dan Le Tian pun tercengang saat itu juga. Mereka tidak berani mengambil setengah langkah ke dalam ruangan batu. Suasananya agak aneh. Tidak ada yang berani masuk, tapi lelaki tua berambut putih itu tidak membuka matanya, juga tidak menghukum para penyusup. Di tengah kebuntuan ini, hembusan angin tiba-tiba bertiup ke dalam ruangan batu. Segera, sebuah adegan yang membuat semua orang tercengang terjadi. Wuss! Deretan rak buku, serta gulungan, catatan, dan teknik rahasia di dalamnya, perlahan berubah menjadi tumpukan debu oleh angin sepoi-sepoi. Mereka langsung dihancurkan dan diubah menjadi abu. Abunya dimusnahkan oleh angin sepoi-sepoi. Hanya dengan hembusan angin, ruangan batu yang semula penuh sesak segera menjadi luas. Hanya lelaki tua berambut putih yang masih duduk di atas loh batu hitam pekat. Dia tidak bergerak atau gemetar, dan auranya tidak berkurang sama sekali. Debu yang beterbangan di sekelilingnya jatuh ke tanah setelah dipisahkan dalam jarak yang sangat jauh. Bahkan setitik debu pun tidak terlihat dalam radius 2 meter di sekitarnya. Karena itu, lelaki tua itu tidak menghilang bersama angin. Hal ini membuat semua orang menghirup udara dingin. Orang-orang dari empat kekuatan besar segera mundur lebih jauh. Feng Hao, Wei Gemuk, Le Tian, Huang Fu Wushuang, dan lelaki tua berwajah merah semuanya terkejut. Mereka juga menjauhkan diri dari ruangan batu. Hidup. Orang tua ini benar-benar masih hidup. Di bawah perlindungan manik spiritual, dia telah bertahan sejak zaman kuno. Dia telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan benar-benar merupakan fosil hidup. Jika masalah ini menyebar, akan timbul banyak masalah di dunia. Apalagi berdasarkan situasi saat ini, sepertinya kabar tentang seorang lelaki tua yang bertahan sejak zaman kuno di reruntuhan tidak bisa disembunyikan. Kecuali dia bangkit dan membunuh semua orang di reruntuhan. Namun, setelah lebih dari 10 menit, lelaki tua di ruangan batu itu masih belum menunjukkan tanda-tanda bangun. Ia masih duduk bersila dengan mata tertutup seperti patung batu. Selain aura menakjubkan itu, tidak ada sedikitpun jejak kehidupan di tubuhnya. Mungkinkah? Ketika dia memikirkan wanita misterius di langit Suan Ming, hati Feng Hao bergetar. Dia segera memikirkan sebuah kemungkinan. Manik spiritual dapat mengawetkan tubuh fisik lelaki tua itu, namun vitalitasnya masih hilang seiring berjalannya waktu. Dia hanya bisa hidup kembali jika vitalitas baru disuntikkan ke dalam dirinya. Tuan, Tuan. Feng Hao buru-buru memanggil Penatua Fen dalam pikirannya. Apa yang salah? Penatua Fen sepertinya baru saja bangun dari tidur nyenyak dan tidak memahami situasi saat ini. Lagi pula, jika hal seperti itu akan terjadi pada Feng Hao, dia tidak bisa hanya bersembunyi di kegelapan dan menonton. Tuan, itu orang lain dari zaman kuno, suara Feng Hao bergetar ketika dia dengan kasar menjelaskan situasi saat ini sekali lagi. Kamu benar, situasi orang ini agak mirip dengan wanita di Suan Ming Tian. Namun, ada juga beberapa perbedaan. Wanita itu tidak memiliki kekuatan yang begitu kuat, seolah-olah dia dipenjara di dalam tubuhnya, tapi orang ini terekspos. Ini sedikit berbahaya. Jika seseorang menerobos masuk, kemungkinan besar mereka akan dihancurkan oleh kekuatan ini. 1768. Tidak ada yang berani bertindak gegabuh di depan jurang. Pandangan semua orang terfokus pada tubuh lelaki tua berambut putih di kamar batu. Kekuatan yang tak terlihat namun sangat menakjubkan sedang menyebar. Tidak ada perubahan yang menggemparkan, namun cukup membuat masyarakat takut dan tidak berani menentangnya. Setelah beberapa waktu, masih belum ada pergerakan dari lelaki tua berambut putih yang duduk bersilah. Seolah-olah dia sudah meninggal dan tidak lagi menjadi ancaman. Swash, swash, swash. Salah satu orang dari salah satu faksi saling memandang. Mereka berempat dengan cepat bergegas ke ruang batu dari empat arah berbeda, tangan mereka meraih mutiara roh yang melayang di atas kepala lelaki tua berambut putih itu. Omong kosong. Ketika semua orang melihat ini, ekspresi mereka tanpa sadar berubah, dan mereka segera bergegas maju. Namun, di bawah sinyal Feng Hao, Fatih Wei dan Le Tian, yang awalnya tidak berniat untuk bergegas maju, berdiri di tempat mereka berada tanpa bergerak. Huangfu, wushuang dan lelaki tua berwajah merah itu tampaknya tidak memiliki niat untuk bergerak saat mereka dengan dingin mengawasi dari pinggir lapangan. Mengerti. Ketika orang dari faksi yang bergerak pertama kali melihat bahwa dia telah mendekati lelaki tua berambut putih itu, kegembiraan segera muncul di matanya dan dia tidak bisa menahan diri untuk meningkatkan kecepatannya. Bang! Tepat ketika dia berada dalam jarak 2 meter dari tubuh lelaki tua berambut putih itu, terdengar suara teredam. Orang itu langsung berubah menjadi kabut berdarah dan mendarat 2 meter dari area tersebut. Dengan lelaki tua berambut putih sebagai pusatnya, area dalam jarak 2 meter masih bersih. Ah! Ceritan menyedihkan terdengar. Tiga orang lainnya yang bergegas ke depan segera berhenti ketika mereka menemukan kelainan tersebut. Namun, masih ada satu orang yang separuh tubuhnya berada di dalamnya. Dalam sekejap, separuh tubuhnya itu langsung berubah menjadi kabut berdarah, meninggalkan jeritan yang menyedihkan. Dia jatuh ke tanah dan mengejang beberapa kali sebelum dia mati di tempat. Hai! Hal ini menyebabkan orang-orang yang mengikuti di belakang segera menghirup udara dingin. Seolah-olah mereka telah terkena wabah, mereka segera mundur, tidak berani tinggal di kamar batu lebih lama lagi. Orang-orang dikejauhan juga dengan jelas melihat perubahan aneh ini. Segera, mereka tidak bisa menahan perasaan dingin di hati mereka, dan mata mereka menunjukkan ekspresi ketakutan. Budidaya dua orang yang dihancurkan tidaklah rendah. Orang pertama adalah puncak keberadaan alam suci peringkat ke-9, tetapi dia benar-benar berubah menjadi kabut berdarah tanpa perlawanan sedikitpun. Bisa dilihat betapa mengerikannya kekuatan itu. Semula semua orang curiga meski tubuh lelaki tua berambut putih itu masih ada, ia sudah tidak hidup lagi dan tidak lagi menjadi ancaman. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa kekuatan di sekelilingnya masih ada, dan itu masih sangat menakutkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan ahli alam Sein. Bagaimana ini mungkin, kekuatan hidupnya jelas telah terputus, lalu mengapa aura ini masih ada. Semua orang tidak dapat memahami hal ini, dan kepala mereka dipenuhi kebingungan. Mereka yang lebih perhatian akan dapat mengamati bahwa jangkauan aura ini sepertinya hanya dua meter di sekitar lelaki tua itu. Dengan kata lain, selama seseorang tidak mendekat dalam jarak dua meter dari lelaki tua itu, tidak akan ada bahaya apapun. Juga karena aburak buku dan gulungan di ruang batu itulah Letian dan Huang Fu Wushuang mengetahuinya. Itu sebabnya mereka tidak terburu-buru maju. Benar saja, orang-orang seraka ini sekarang muntah darah karena penyesalan. Mereka yang tidak terburu-buru maju tidak akan menjadi lebih baik. Semuanya bersuka cita. Terlalu kuat. Melihat ahli puncak alam suci peringkat ke-9 dengan mudah dihancurkan di depannya, emosi Feng Hao melonjak dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Aku khawatir Kaisar Agung setengah langkah pun akan hancur di area itu, kata Penatua Feng sambil menghela nafas. Matanya berkedip dengan ekspresi yang tak terlukiskan. Ia menyesal tidak dilahirkan di era ini. Munculnya para ahli adalah apa yang dia butuhkan. Tuan, bagaimana kita mengambil manik spiritual? Pandangannya beralih ke manik spiritual biru tua di kepala lelaki tua berambut putih itu. Feng Hao tidak bisa menahan alisnya dan bertanya dengan sedih. Jika seperti yang dikatakan Penatua Feng, bahkan ahli Kaisar Agung setengah langkah pun akan hancur, lalu bagaimana dia bisa mengambil manik spiritual tanpa mendekatinya? Ini, Penatua Feng juga terdiam. Jelas, dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Terlebih lagi, dengan kemampuannya saat itu, dia takut tidak akan mampu melakukan hal seperti itu. Dapat dikatakan bahwa perbedaan antara dia dan Feng Hao saat ini bukan lagi dalam hal kekuatan, tetapi pengetahuan. Kecuali dia bisa bangun. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Penatua Feng memberikan jawaban seperti itu berdasarkan situasi wanita misterius di Suan Ming Sky. Bangun! Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak tanpa sadar. Dia bergidik seolah memikirkan situasi yang menakutkan. Jika lelaki tua ini benar-benar bangun, lalu siapa yang bisa menghentikannya? Satu orang membantai semua orang di dunia. Meskipun orang tua ini mungkin bukan seorang penguasa, dia pasti bisa melakukan apa yang bisa dilakukan oleh seorang penguasa. Menekan seluruh generasi dan membantai semua orang di dunia. Penguasa generasi masa lalu telah menginjakan kaki di jalur pertumpahan darah, menginjak-injak semua ahli dari generasi yang sama agar bisa naik ke posisi penguasa tertinggi. Sekarang, bahkan Kaisar Rilem telah disegel. Sejak era purba kala, tidak ada seorang pun yang mampu naik ke alam itu. Seolah-olah dunia telah berubah, dan tidak ada seorang pun yang bisa melewati jurang yang dalam. Setiap grid dao telah disegel. Kecuali seseorang dapat menempuh jalan yang belum pernah dilalui oleh siapapun dan mematahkan belenggu langit dan bumi, barulah mereka dapat membawa kabar baik kepada dunia. Tampaknya di era purba kala, itu juga karena seseorang telah memasuki alam Kaisar sehingga menghasilkan era yang makmur. Kini, belenggu langit dan bumi belum terbuka. Mungkin, keberadaan Kaisar Rilem tidak akan muncul. Bahkan jika keberadaan Kaisar Rilem ada, budidayanya pasti akan ditekan. Aku tidak bisa membiarkan dia bangun. Setelah merenung sebentar, Feng Hao dengan tegas menggelengkan kepalanya. Kebangkitan lelaki tua berambut putih ini mungkin akan membawa beberapa hal yang tidak terduga. Dia tidak bisa mengambil risiko ini hanya karena dia ingin mendapatkan manik spiritual. Lagi pula, dia memiliki dua manik spiritual, tetapi dia tidak tahu cara menggunakannya. Ini membuat Feng Hao merasa bahwa mereka tidak berguna dan tidak dapat diabaikan. Namun, ketika dia melihat manik spiritual melindungi tubuh lelaki tua yang tidak bisa dihancurkan itu, entah kenapa, dia merasa bahwa manik spiritual itu pasti menyembunyikan sebuah rahasia besar. Manik-manik spiritual telah ada sejak penciptaan dunia. Mereka sepertinya terlahir dalam kekacauan, dan mereka ada seperti dewa kuno. Sangat mungkin bahwa manik spiritual adalah kunci umur panjang. Pada akhirnya, tidak ada yang bergerak. Itu seperti sekawanan serigala yang mengelilingi landak. Mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Apakah mereka tidak punya ide? Setelah merenung sejenak, Feng Hao melirik Letian dan Huang Fuhu Shuang dan menyipitkan matanya. 1769 Pada saat ini, tidak hanya Feng Hao, tetapi hampir semua tatapan tertuju pada Letian dan Huang Fuhu Shuang, seolah-olah mereka sedang menunggu mereka berdua bergerak. Mau bagaimana lagi, menghadapi wilayah kekuasaan lelaki tua berambut putih yang mengesankan itu, semua orang bingung. Hampir semua orang sudah menyerah. Mereka sudah berada di langkah terakhir, dan harta ilahi ada tepat di depan mereka, tetapi mereka tidak dapat memperolehnya. Perasaan ini membuat semua orang merasa tertekan hingga muntah darah. Mutiara rohani Bahkan jika mereka tidak memilikinya sebelumnya, ada deskripsi bentuk mutiara spiritual di beberapa buku kuno. Namun, deskripsi penggunaan mutiara spiritual sangat kabur. Tidak ada jawaban yang pasti. Namun, setelah kejadian ini, pasti akan ada rekor lain. Mutiara spiritual dapat memperpanjang umur seseorang. Fakta bahwa seseorang dari era kuno mampu menjaga tubuh fisiknya dan tidak hancur oleh waktu sudah cukup untuk menunjukkan betapa besarnya energi mutiara spiritual. Itu sudah mencapai tingkat yang tidak dapat diabaikan oleh siapapun. Mungkin, meskipun ada berita tentang mutiara spiritual di masa lalu, tidak banyak orang yang mau datang ke sana. Namun, di masa depan, setiap kali ada berita tentang mutiara spiritual, itu pasti akan memicu pertumpahan darah yang hebat. Fati Wey menyipitkan matanya dan mengalihkan pandangannya ke tubuh lelaki tua berambut putih itu untuk waktu yang lama sebelum dia bergumam. Kekuatan ini seharusnya tidak ada di alam kaisar. Kata-katanya tidak keras, tapi semua orang yang mendengarkan dengan telinga terbuka dapat mendengarnya dengan jelas. Mata mereka yang semula dipenuhi keputus asaan langsung dipenuhi secerca harapan. Tidak jauh dari situ, lelaki tua berwajah merah itu tidak berkata apa-apa, tapi dia juga tidak membantah perkataan Fati Wey. Sepertinya dia diam-diam menyetujui kata-kata Fati Wey. Sejak era primordial, belum ada keberadaan kaisar rilem. Tidak ada apapun di masa lalu, dan tidak ada apapun di masa sekarang, kecuali seseorang dapat mematahkan belenggu tersebut. Namun, jelas sekali bahwa tidak ada seorangpun di dunia ini yang memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, menurut catatan kuno pasukan mereka, Wey gemuk dan lelaki tua berwajah merah telah mengkonfirmasi hal ini. Kaca, kaca. Tidak lama kemudian, suara Leontin Giok yang dihancurkan terdengar. Leontin Giok yang berkilau dan tembus cahaya berubah menjadi bubuk di tangan mereka. Pada saat yang sama, empat kaisar bela diri setengah langkah di dataran tinggi membuka mata mereka. Kemudian, tanpa ragu-ragu, mereka mengikuti jalan yang aneh dan segera memasuki istana. Setelah itu, Jiang Feng dan penguasa suci langit membuka mata mereka. Setelah ragu-ragu sejenak, mereka mengikutinya. Satu-satunya yang belum bergerak adalah lelaki tua berpenampilan biasa yang datang bersama Huang Fu Shuang. Matanya masih setengah tertutup, dan sepertinya dia tertidur lelap. Dia tidak berniat masuk, tapi dia melirik ke arah tertentu dari waktu ke waktu. Desir-desir-desir. Bersamaan dengan suara yang menusuk, empat penguasa setengah langkah lainnya, kecuali Jiang Feng dan penguasa langit suci, muncul di depan jurang. Siapa yang membunuh orang-orang di tanah suci tuanku? Sebelum dia tiba, suaranya terdengar lebih dulu. Suara marah penguasa suci langit bergemuruh seperti guntur, bergema tanpa henti di belahan dunia ini. Aura kekerasan langsung menekan, menyebabkan manusia dan binatang di bagian dunia ini menjadi panik. Tanpa keberadaan kaisar bela diri ekstrim, penguasa setengah langkah adalah batasnya. Mereka adalah eksistensi tertinggi. Ketika penguasa setengah langkah marah, dunia pun akan berguncang. Hampir dalam sekejap, penguasa suci langit dan Jiang Feng tiba di waktu yang bersamaan. Sekilas, mata penguasa langit suci bersinar dengan keheranan lagi. Dia baru menyadari bahwa para founding elder yang telah memasuki istana terbaring tidak jauh dari sana, dan mereka telah lama meninggal. Seketika dia kaget dan marah, tatapannya menyapu kerumunan seperti pisau, dan akhirnya mendarat di Feng Hao. Meskipun penguasa suci langit menolak untuk percaya bahwa Feng Hao yang melakukannya, pada saat ini, meskipun orang-orang dari empat kekuatan tidak mengatakan apa-apa, tatapan mereka menyapu Feng Hao. Ini sudah sangat jelas terlihat. Seketika, kebencian lama dan baru melonjak dalam hatinya, menyebabkan mata penguasa langit suci menjadi sedikit merah. Niat membunuh yang tak ada habisnya langsung meluncur ke arah Feng Hao, tetapi diblokir oleh Jiang Feng. Jiang Feng, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melindunginya? Wajah penguasa suci langit tampak garang saat dia berteriak. Auranya naik lagi, dan sepertinya dia tidak akan berhenti sampai dia membunuh Feng Hao. Saya membunuhnya. Tepat ketika dia hendak mengambil tindakan, sebuah suara samar terdengar, menyebabkan auranya terhenti. Dia melihat sosok yang cantik. Le Tian. Meski mengenakan pakaian pria, namun tetap menonjolkan kecantikannya. Wajah cantiknya sedikit pucat, yang membuat orang ingin melindunginya dari lubuk hati yang paling dalam. Anda. Mata penguasa suci langit sedikit menyipit, dan dia melirik Le Tian dan Feng Hao dengan berbahaya. Sepertinya dia tidak percaya dengan apa yang dikatakannya. Bagaimanapun, dia telah menyelidiki informasi Le Tian. Kemungkinan besar latar belakang Le Tian tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Apakah menurutmu seorang pria di tahap awal tingkat Saint bisa membunuh empat orang termasuk seorang rang sembilan? Kecuali jika kalian semua idiot. Lidah Le Tian sepertinya menjadi tajam lagi. Kata-katanya tajam, dan dia masih tidak takut pada Kaisar Agung setengah langkah penguasa langit. Ia bahkan berani menunjukkan ekspresi mengejek. Betapa bodohnya. Bahkan jika penguasa langit suci terbuat dari lumpur, dia tidak bisa menahan amarahnya saat ini. Wajahnya muram, dan matanya dipenuhi niat membunuh. Sejak kamu melakukannya, pertama-tama aku akan memberimu pelajaran atas nama orang yang lebih tua. Boom! Seolah-olah sebuah batu raksasa telah dihempaskan ke dalam genangan air. Seketika, ruang di sekitarnya menimbulkan puluhan ribu gelombang besar, lapis demi lapis naik dan turun. Angin kencang meneru-deru saat aura yang tak tertandingi langsung menekan Le Tian. Kamu tidak layak. Penghinaan di mata Le Tian sangat jelas. Dia bahkan tidak berniat mengelak, dan kata-katanya penuh dengan sarkasme yang kental. Idiot, kepada siapa kamu akan memberi pelajaran? Tepat ketika Jiang Feng hendak mengambil tindakan, suara mengejek tiba-tiba terdengar di tempat kejadian. Kemudian, kerumunan itu melihat sosok yang relatif pendek muncul langsung satu meter di depan penguasa langit suci. Aura kuat penguasa langit suci tidak mempengaruhinya sama sekali, dan angin kencang langsung menghilang. 1770 Kemunculan tiba-tiba lelaki tua pendek itu menarik perhatian semua orang dan dia menjadi titik fokus. Penampilannya biasa saja dan dia cukup pendek. Dia beberapa kepala lebih pendek dari penguasa suci langit tirani. Sepertinya hembusan angin mampu menerbangkannya dengan tubuh kecilnya. Namun, tidak ada yang berani meremehkannya karena penampilannya yang aneh. Tidak ada orang lemah di sini. Ada enam kaisar tertinggi setengah langkah dan hanya sedikit dari mereka yang bisa melihat sosoknya. Setidaknya, penguasa suci langit sombong tidak bisa melihatnya dengan jelas. Oleh karena itu, dia tidak terlalu memperhatikan ejekan lelaki tua pendek itu yang menganggapnya idiot. Keringat dingin menetes dari keningnya. Dia merasa seolah ada tangan tak kasat mata yang menahannya, membuatnya sulit bernapas. Meskipun lelaki tua pendek itu tidak mengungkapkan kekuatannya, penguasa suci langit yang sombong masih bisa merasakan aura menyesakkan darinya. Seorang ahli yang tiada taranya. Penguasa suci langit sombong sepertinya telah memikirkan identitas letian dan sedikit rasa takut muncul di matanya. Dia tiba-tiba panik. Jika dia bisa memutar kembali waktu, betapa dia berharap bisa menarik kembali kata-kata yang baru saja dia ucapkan. He he, Pak Tua Wei, itu kamu. Fati Wei mengambil langkah kecil dan langsung mengabaikan penguasa suci langit yang sombong. Dia datang ke sisi lelaki tua pendek itu dan menyapanya. Tidak ada tanda-tanda rasa hormat dalam kata-katanya dan wajahnya penuh tawa. He he, kalau aku tidak datang, beberapa ratus pon dagingmu akan hilang di sini. Pak Tua Pendek Wei sama sekali tidak peduli dengan etiket. Sebaliknya, dia malah tertawa dan menggodanya. Tidak mudah menyimpan beberapa ratus pon dagingku. Mereka berdua sebenarnya mengobrol sembarangan dalam situasi seperti ini. Dari waktu ke waktu, mereka mengeluarkan tawa yang menyeramkan. Tawa menyeramkan seperti itu membuat orang merinding. Pada saat itu, penguasa suci langit sombong juga sedang memikirkan cara untuk melarikan diri. Dia tahu bahwa meskipun dia telah maju ke alam kaisar tertinggi setengah langkah, alam itu masih belum stabil. Jika Pak Tua Wei dan Jiang Feng bergabung, dia pasti akan terluka parah bahkan jika dia ingin melarikan diri. Untuk sesaat, dia menyesal datang ke sini. Sua. Saat mereka mengobrol, sosok biasa diam-diam muncul di samping Huang Fu Shuang. Itu seperti daun yang jatuh ke tanah dan tidak menarik perhatian siapapun. Tatapannya tertuju pada sosok berambut putih di ruangan batu. Segera, riak muncul di matanya yang awalnya tenang. Jelas dia juga tidak tenang. Si tua kentut Wei sepertinya sudah merasakan kedatangannya. Dia meliriknya dari sudut matanya dan sudut mulutnya melengkung. Kemudian, dia menatap ke arah Holy Master Overlord Sky, yang matanya berkedip-kedip karena ketidakpastian. Si tua kentut Wei mengomel, kataku, idiot, kenapa kamu masih berdiri di sini? Pergilah, apakah kamu ingin aku mengusirmu? Sepertinya dia sama sekali tidak berminat melawan seseorang seperti guru suci langit yang sombong. Hal ini membuat mulut orang-orang di sekitarnya bergerak-gerak hebat. Itu adalah Kaisar Agung setengah langkah. Sekarang dia telah jatuh ke dalam kesulitan seperti itu, sungguh disayangkan. Berengsek. Guru suci langit sombong sepertinya merasakan tatapan aneh dari orang-orang di sekitarnya. Tiba-tiba, dia merasakan sensasi terbakar di wajahnya, seperti baru saja ditampar. Matanya merah dan tubuhnya gemetar saat dia mencoba menekan amarah di tubuhnya. Dia tahu betul bahwa meskipun dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri hari ini, dia tidak dapat menyinggung perasaan orang tua di depannya. Kalau tidak, ini akan menjadi hari kiamat yang sesungguhnya. Tanah suci langit yang sombong akan rata dengan tanah suah. Tanpa banyak pertimbangan, dia menunjukkan ekspresi enggan saat dia mengalihkan pandangannya kemanik spiritual yang tergantung di atas kepala lelaki tua berambut putih di ruang batu. Baru kemudian dia berbalik dan pergi sambil dipenuhi amarah. Sebuah lubang tanpa dasar tertinggal di tanah tempat dia berdiri. Ada retakan yang menyebar ke segala arah. Penguasa agung setengah langkah terpaksa pergi hanya dengan beberapa kata. Hal ini menyebabkan orang-orang di kejauhan memusatkan perhatian mereka kepada si tua kentut Wei sekali lagi. Si tua kentut Wei tidak mempedulikannya. Dia juga melihat keruangan batu. Setelah beberapa saat, matanya menjadi waspada dan bahkan sedikit berat. Si tua kentut Wei, jangan bilang kalau orang di dalam sana benar-benar dewa. Melihat ekspresi si tua kentut Wei berubah, senyuman di wajah Fatih Wei menghilang. Wajah gemuknya menarik dan dia bertanya dengan getir. Sejujurnya, setelah mengenal si tua kentut Wei, ini adalah pertama kalinya dia melihat lelaki tua kecil itu mengungkapkan ekspresi seperti itu. Terlihat lelaki tua di ruangan batu itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Iya. Anehnya, si tua kentut Wei menganggupkan kepalanya dengan serius. Itu adalah alam dewa miliknya. Meskipun ditekan oleh langit dan bumi, itu benar-benar unik di dunia. Alam dewa. Begitu kata-kata ini keluar, hampir semua orang di tempat kejadian tidak bisa menahan nafas. Mata mereka menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Beberapa dari mereka bahkan tidak dapat berdiri dengan mantap dan kaki mereka gemetar. Jelas sekali, alam dewa pasti merupakan eksistensi yang mengejutkan dunia. Tuan, apakah alam dewa itu? Feng Hao adalah satu-satunya yang bertanya kepada Penatua Fen tentang wilayah dewa dalam pikirannya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Alam dewa, seperti namanya, adalah wilayah para dewa. Legenda mengatakan bahwa hanya dewa yang dapat menciptakan alam dewa. Di alam dewa itu, dia adalah penguasanya. Bahkan Kaisar Agung hanya bisa dibantai di alam dewa. Alam dewa. Setelah Penatua Fen menekan keterkejutan di hatinya, dia perlahan menjelaskan. Suaranya juga sedikit bergetar. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para dewa. Setelah mengetahui seperti apa keberadaan alam dewa itu, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Di zaman kuno, ada alam, orang suci, Kaisar, dewa, penguasa, dewa kuno. Dia selalu tidak mengerti mengapa Kaisar Agung dan para dewa, yang keduanya berada di puncak langit dan bumi, berada di dua alam yang berbeda. Hari ini, dengan penjelasan Penatua Fen, dia akhirnya mengerti. Kaisar Agung memang telah mengembangkan dao agung langit dan bumi secara ekstrim. Namun, para dewa dapat bersirkulasi dengan dao agung langit dan bumi. Dari sana, mereka bisa menciptakan alam dewa mereka sendiri, yang bisa dikatakan sebagai penguasa langit dan bumi. Inilah perbedaan paling mendasar antara para dewa dan Kaisar Agung. Bahkan jika mereka memahami dao sirkulasi, sebelum mereka dapat menciptakan alam dewa mereka sendiri, mereka tidak dapat disebut dewa. Dan lelaki tua berambut putih di ruang batu adalah eksistensi alam dewa di zaman kuno. Terima kasih telah menonton!